selamat menikmati Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari pihak pengelola e-learning, dari Presiden Binah Insan, sedikit menjelaskan terkait dengan bagaimana cara dosen membuat tugas ataupun membuat upload tugas ke dalam e-learning, serta hasil dari tugas ataupun berupa jawaban dari tugas yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, silakan Bapak dan Ibu sekalian diakses di e-learning dari e-learning binah insan.id, maka akan masuk ke dalam mata kuliah atau pempelajaran yang diampuhnya pada semester kali ini. Dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan coba testing dengan penggunaan yang ada di e-learningnya. Sebelumnya, karena ini sudah di-onkan, maka saya on-kan terlebih dahulu. Jadi inilah tampilan pertama ketika Bapak dan Ibu sekalian sudah memasukkan atau sudah masuk kepada e-learning dan mata kuliah yang Bapak Ibu ajar pada semester kali ini. Kemudian, di tekan tombol gear, action menu, kemudian ada turn editing on, di klik. Dikarenakan pada sampel kali ini, kita akan mencoba membuat tugas, yang mana kalau dalam beberapa pertemuan yang saya lakukan, ada upload tugas hasil pertemuan, kemudian ada juga upload tugas hasil pertemuan misalkan. Maka, saya akan memberikan sampel terkait dengan topik 5. Saya akan memberikan sampel terkait dengan pembuatan tugas, yang mana misalkan tugas ini saya memberikan di topik pertemuan 5 dengan add and activity or resource, yang mana di klik di tombol plus atau di add ya. Kemudian akan tampil beberapa jenis activity dan resource. Sedikit penjelasan sebelum saya masuk kepada menu tugas, yang mana Bapak dan Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu dosen, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Terkait dengan aktivitas perkulian, terkait dengan tugas, kemudian kehadiran, kemudian video call, ataupun pembelajaran langsung live, ataupun chat, choice, database, forum, jitsi, design, quiz, dan yang lainnya, ini terkait dengan aktivitas yang bisa kita tambahkan di dalam internet kita. Kemudian, jika Bapak dan Ibu sekalian ingin mengupload suatu file, atau penumbuh, e-bookah, atau bahkan ketika kita pengen menggunakan pembelajaran daring seperti Zoom atau Google Meet, ini sudah ada extension yang tinggal kita create di add dan tambahkannya. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan coba pada bagian assignment terkait dengan tugas, maka itu ada poin di awal sekali. Jadi, kalau kita menggunakan language yang bahasa Inggris, maka posisinya di atas assignment, tinggal di-click yang di atasnya. Kemudian, kita add, tambahkan. Setelah ini, akan muncul beberapa pilihan yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu sekalian dalam proses pembuatan tugas, di mana yang wajib diisi adalah assignment name, nama tugas tersebut, misalkan tugas pertemuan 5, kemudian terkait dengan deskripsi, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan jika kita memberikan soalnya itu, bisa juga di dalam description untuk kita masukkan tanpa mengupload suatu file soal, misalkan. Bisa juga, namun misalkan nantinya pengen di-upload suatu file soal, soal, tinggal di-click, di-bagi, you can drag and drop file here to add them, ataupun pilihan yang lain. Misalkan contoh, Bapak dan Ibu sekalian sudah ada nih, di bagian materi yang telah disiapkan, terkait dengan soal tugas misalnya. Tinggal kita klik, kemudian kita tarik kepada website, kemudian kita tinggal drop di sini. Maka dia langsung otomatis upload soal tugas yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Atau juga ada opsi yang lain, misalkan pengen di-add dengan upload file. Ini bisa juga, tinggal di-choose file, jadi materi apa yang kita ingin share kepada mahasiswa. Kemudian kita bisa save as, dan kemudian kita upload this file. Tampilan endingnya sama seperti ini. Kemudian, yang perlu menjadi perhatian, dari Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan tugas ini adalah availability, yang mana allow submission form, mahasiswa dan mahasiswa sekalian nantinya yang akan meng-upload atau mengirim tugasnya, kita berikan jeda waktu, kira-kira dari kapan mulainya sampai dengan kapan. Yang di atas adalah tanggal mulai, dan pukul berapa mulainya, misalkan dari pukul 8, Kemudian, due date, ataupun istilahnya adalah waktu terakhir, kapan mereka untuk mengumpul. Misalkan dibuat sampai tanggal 30. Untuk waktu pengumpulan juga, bisa kita batasi, misalkan di 2300, misalnya. Kemudian, ada remind me to grade by. Jadi, dalam artian bahwasannya, pemberitahuan kepada kita, sang pemilik akun, Bapak dan Ibu dosen sekalian, untuk memberikan nilai pada plan yang diberikan. Yang perlu menjadi perhatikan kemudian adalah, submission tip, ataupun submission tip, yang mana pada submission tip ini, diberikan dua opsi ya. Mahasiswa boleh menggunakan online text, ataupun dengan file submission. Jadi, kalau misalkan ada yang menggunakan online text, jangan lupa ini dicentang. Kalau misalkan dia juga menggunakan file submission, ini juga jangan lupa dicentang. Terkait dengan online text, biasanya ada word limit, kalau misalkan kita pengen berikan batasan pada text yang akan diberikan oleh mahasiswa, ataupun boleh kita tidak batasi limit dari text tersebut. Kemudian, terkait dengan file submission, ada maximum number of upload file, yang mana kita berikan batasan dalam proses upload file tersebut. Misalkan, maksimal banyaknya file yang di-upload adalah 20, kemudian, maksimum assignment of size, jadi, maksimum submission size. Jadi, disini, kita berikan batasan untuk maksimum mereka upload ke dalam sistem kita, yang ini 48 impi. Kemudian, ini boleh juga disesuaikan, kalau misalkan kita pengen dengan sifat khusus, misalkan PDRK dan sebagainya, tapi, boleh juga kita berikan opsi bebas. Jadi, kalau bebas, disini, tidak diisi, jika tidak bisa. Kemudian, cukup pada bagian di atas, yang perlu kita izi, kemudian kita save and return to call. Maka, telah tampil, telah selesai opsi dari tugas pertemuan 5, yang mana kita akan coba dari langsung, yang mana kita akan coba langsung menggunakan akum mahasiswanya, untuk mengecekkan tugas tersebut. Kita masuk kepada akum mahasiswa, yang mana mahasiswa ini dengan bernama Debbie Kurniawan ya. Kemudian, kita coba refresh, sudah masuk tadi, tugas pertemuan 5 yang telah kita buat, kemudian, mahasiswa sekalian, untuk proses upload tugas, bisa di klik yang nama tugas tersebut. Kemudian, setelah ini tampil, ada deskripsi dari penjelasan yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen sebelumnya, yang mana pemberitahannya adalah, tugas pertemuan 5, silakan dikerjakan tugas berikut, beserta ada soal tugas, yang bertipe doc, yang bisa kita download. Dalam artian, ada file tugas, file soal tugas, yang bisa kita coba pelajari, apa kebutuhan yang dibutuhkan. Kemudian, ada sedikit pemberitahan terkait dengan submission status, yang mana keterangannya, kita belum mengirimkan tugas. Kemudian, ada sedikit pemberitahuan, terkait dengan time remaining, yang mana waktu batasan dalam proses pengumpulan, bahkan, di bagian ini ada submission comment, yang mana kita bisa juga komentar, ataupun memberikan masukan, ataupun sedikit saran, misalkan saya gagal upload ini misalkan, itu bisa juga dimasukkan di comment. Kemudian, dikarenakan kita akan coba, untuk menjawab dari soal tersebut, dalam artian, mensubmit, mengumpulkan tugas tersebut, kita klik di, add submission, kemudian, jika kita berupa online text, bisa kita masukkan di sini, misalkan ada online text ya, berikut tugas kami, kalau misalkan, dia berupa, narasi esai, tipe text, bukan berupa tipe dokumen, misalkan. Kemudian, kalau misalkan, jika dia berupa file submission, itu juga bisa, misalkan di bagian sini, misalkan kita sudah ada file nih, jawaban misalnya ya, kita anggap ini adalah sama, jawaban, misalkan pertemuan 3, kemudian, anggaplah ini adalah suatu file jawabannya, kemudian kita masuk ke, dan kita drop ke sini, ini juga bisa digunakan opsi, untuk drag and drop file, dalam proses upload, kemudian, jika lo ada sedikit kekeliruan, dalam proses upload, misalkan pengen dengan versi yang lain, bisa juga di klik di sini, ada logo dokumen, kemudian di klik add, kemudian sama seperti yang tadi, choose file, pilih filenya, kemudian pilih folder di mana, kemudian kita kirim, kemudian ada set as tipe, kemudian dengan author, dengan nama kita, upload this file, kemudian saat itu, kemudian, kita save change, maka akan muncul keterangan, submitted for grading, dalam artian, sudah dikumpulkan, untuk diberikan penilaian, maka, di akun dosen, mahasiswa yang mengumpul, itu ada sedikit perubahan nantinya, jadi ketika kita masuk ke dalam topik kelima tadi, yang mana telah kita buat untuk tugas pertemuan lima, kemudian kita klik di tugas pertemuan tersebut, maka akan tampil seperti ini, hidden from study, dan no, kemudian participant, jumlah dari participant yang ada di perkulian ini, ada 23 orang, kemudian, ada submitted, bahwasannya yang sudah mengirinkan adalah 1 orang, kemudian ada need grading, yang membutuhkan untuk dinilai adalah 1 orang, due date, sesuatu yang telah kita buat sebelumnya, kemudian ada time remaining, 7 hari, dan 7 jam, yang akan datang, kemudian kita bisa cek di, view all submission, jadi nanti ada keterangan nih, oh ini sudah mengumpulkan, yang ini belum, dan beberapa jenis yang lain, last modifit, ataupun terakhir mereka, mengirimkan, ada keterangan waktunya disini, kemudian, ada juga sedikit penjelasan, textnya misalkan, ataupun sedikit dengan, file submission yang telah dikirimkan, kemudian, kalau misalkan bapak dan ibu sekalian, pengen mengasih nilai, tinggal klik di grade, kemudian, kita bisa download dulu, misalkan materinya, di klik di open new table, maka dia akan langsung download, misalkan kita baca dan sebagainya, hasil dari jawaban tersebut, bla bla bla, misalkan ya, kemudian, kita masuk lagi ke sini, dan kita masuk di grade, kita masukkan nilai, untuk kita berikan kepada mereka, kemudian, misalkan kita kasih nilai, sudah selesai kita kasih nilai, kita save change, dan, mahasiswa tersebut, sudah kita nilai, submit, for grading, dengan grade 100, misalkan, mungkin demikian, untuk tutorial, terkait dengan, upload tugas, kemudian, mahasiswa juga, submit tugas, dan sesuai dengan, kebutuhan, mahasiswa sekalian, jikalau, ada sedikit kekeliruan, ataupun, kebutuhan, terkait dengan, diskusi, terkait dengan, layanan LRD, dipersilakan kepada, mahasiswa dan mahasiswa sekalian, dapat mengunjungi, tiga phone number, yang ada, di halaman ini, subhanakamu, mawabihamdika, syadala ilantah, sabar, bata, bilaik, kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,